Halo sahabat berdikari, hari ini aku mau berbagi pengalaman cara scan pas foto dan cara mencetaknya dari aplikasi photoshop, ini aku memakai printer Epson L3110 ya untuk cara scannya, kita pilih file Epson L3110 ya ini pas fotonya sudah aku masukin di scannernya ya kita pilih nah, akan tampil seperti ini kita akan sesuaikan scannernya di A4 dokumen size-nya A4 untuk image type-nya, color untuk resolusinya 300 ya, 300 dpi lalu preview nah, akan muncul seperti ini pas foto yang aku masukkan tadi kita seleksi nah, tahan di mouse-nya, di kursornya nah, kira-kira segini kita scan nah, proses pen-scanan sedang berjalan nah, ini hasil foto yang di-scan tadi ya teman-teman untuk cara membuat fotonya tampilan potret nah, image pilih image rotate canvas pilih 90 derajat ccw nah, tampilannya akan menjadi potret nah, ini kan masih mereng ya teman-teman untuk cara meluruskannya ctrl-J lalu ctrl-T nah, kita atur sebagaimana lurusnya ya lalu kita gembok ya teman-teman biar supaya tidak bergeser fotonya pilih layar plantain image nah, gambar sudah tergembok ya artinya akan mudah proses pengeditan nah, untuk cara kerjanya kita di kertas A4 ya teman-teman karena biasanya pas foto apa kertas foto itu menggunakan A4 kita ctrl-N nah, tampilannya akan seperti ini 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 aku atur namanya kertas A4 untuk width-nya ya teman-teman width-nya di kertas A4 itu 8,3 untuk height-nya untuk height-nya 11,7 per inci ya untuk resolusinya 300 pixel per inci color mode-nya RGB color 8 bit untuk background content-nya white lalu ok oke nah ini lembar kerja kertas A4 ya atau di kertas foto A4 untuk cara mengatur pas fotonya kita pilih crop ya atau C untuk 4x6 width-nya 4 cm untuk height-nya 6 cm resolusinya 300 pixel per inci nah kita tahan di kursornya seleksi di pas fotonya ya nah seperti ini gara-geranya nah kita enter nah ini sudah menjadi 4x6 nah kita geser di kertas A4 tadi ya atau di kertas fotonya kita tahan di kursornya sama ketik di AL supaya menggandakan pas fotonya ya terserah mau untuk cetak berapa lembar nah untuk 3x4 sama ini kita atur 3x4 ya resolusi sama pixelnya tidak perlu diatur karena sudah otomatis kita crop di pas fotonya nah kita atur seperti apa yang kita mau nah kita geser lagi di lembar kertasnya nah seperti ini sama seperti tadi untuk menggandakan fotonya klik kursornya sama AL ya nah tahan kita geser nah seperti ini nah tergantung teman-teman mau buat berapa lembar ya lalu kita print ya nah ctrl P nah ini kita pilih printernya nah ini Epson L3110 untuk pack setupnya kita atur A4 dokumen size A4 nah untuk paper tabnya kita atur untuk break white paper pilih pilih premium presentation paper matte nah kualitasnya kita atur high supaya maksimal hasilnya ya nah seperti ini kemudian OK kita lanjut print nah nah langkah ini cara men scan pas foto dan mencetak pas foto ya teman-teman hai 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 hai